Timnas Indonesia U17 belum memastikan diri memegang tiket ke Piala Asia. Garuda Asia harus ikut-sikutan dengan Malaysia di laga terakhir kualifikasi. Indonesia saat ini masih memimpin grup B dengan 9 poin dari 3 laga. Hasil itu didapat Indonesia setelah mengalahkan Palestina dengan skor 2-0 di Stadion Pakansari, Jumat, tanggal 7 bulan 10 tahun 2022, malam. Gol-gol Indonesia dicetak lewat bunuh diri Ibrahim Al-Fukaha di menit ke-9, yang membuat anak Asu Gima Sakti memimpin 1-0 sampai turun minum. Habil Abdillah kemudian memantapkan kemenangan Indonesia di babak kedua. Di belakang Indonesia ada Malaysia yang mengumpulkan 7 poin usai mengalahkan Uni Emirat Arab. Alhasil, di grup B tinggal Indonesia dan Malaysia yang bersaing untuk menjadi juara grup karena UEA, Juang, dan Palestina sudah dipastikan tersisi. Indonesia dan Malaysia saling berhadapan di laga terakhir. Duel tersebut berlangsung di Stadion Pakansari, Minggu, tanggal 9 bulan 10 tahun 2022, malam WIB. Kemenangan menjadi harga mati buat kedua negara, sebab jika finis di posisi runner-up belum bisa dipastikan meraih tiket ke piala Asia U17. Indonesia bisa terugian jika kalah dari Malaysia dan finis di posisi kedua grup B. Sebab, dalam klasemen Uni runner-up terbaik dari seluruh grup, hasil manis Indonesia melawan Guam dan Palestina tidak akan dihitung. Hal tersebut dikarenakan grup H dan grup J cuma dibuni 3 tim. Menurut aturan, dalam menentukan peringkat runner-up terbaik harus disesuaikan dulu jumlah bermain. Nantinya ada 6 dari 10 negara yang meraih tiket ke piala Asia U17. Sejauh ini posisi 6 besar klasemen diisi oleh China, India, Tajikistan, Thailand, Malaysia, dan Qatar. Terima kasih telah menonton!